Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pemirsa setia Injambi Senang sekali Injambi kali ini kembali Dalam tema spesial Hood Spesial Sumpah Pemuda Dan pada hari ini saya tidak sendirian Saya sudah kedatangan narasumber kita Yang sangat luar biasa Yang merupakan representatif Dari anak muda-anak muda luar biasa Jambi Yang pertama di sebelah saya Sudah ada Ketua KNPI Provinsi Jambi Yakni Muhammad Iqbal Linus Halo abang Dan yang kedua Ada dosen muda Yang merupakan representatif dari dunia pendidikan Yakni Bang Hendrialdi SPDMM Halo abang Waalaikumsalam Dan yang ketiga Yang juga merupakan kakak kelas saya Yakni CEO Payo Kepasar Bang Muhammad Hatami Halo abang Baiklah pemirsa Dalam edisi spesial Sumpah Pemuda Kami akan merangkum Anak-anak muda Pilihan kami Dalam Injambi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Jambi Bersama saya Hilda Mestriya Fadila Inilah Injambi Selengkapnya Halo selamat datang pemirsa Setia Injambi Senang sekali kami kembali menemani Anda Selama satu jam ke depan Tentunya kami Injambi selalu konsisten Memberikan konten yang teraktual Terpercaya dan terinformatif Bagi masyarakat Jambi Dan pada hari ini saya Hilda Mestriya Fadila Akan memandu acara kita Talkshow kita Dengan tema Peran Pemuda Dalam Pembangunan Jambi Dan seperti yang telah disebutkan bahwa Saya tidak sendirian Sudah ada Tiga anak muda yang luar biasa Yang merupakan representatif Dari pemuda-pemuda luar biasa Jambi Bang Iqbal yang merupakan Representatif dari dunia politik Bang ya Dan Bang Hendri Yang merupakan perwakilan Atau representatif dari dunia pendidikan Kemudian ada Bang Tami Yang merupakan representatif dari dunia bisnis Ya ketiganya Sama-sama luar biasa sekali Dan mungkin saya mau ke Bang Iqbal terlebih dahulu Bang Untuk dunia politik nih Bang Acap kali anak muda ini Sering dianggap sebelah mata nih Bang Mungkin peran atau Keterlibatan anak muda Masih sering dianggap Sebagai Hanya subjek dalam politik Atau bahkan Hanya alat dinasti politik Menurut abang terhadap hal tersebut Seperti apa Bang? Terima kasih Atas pertanyaannya Pertama saya ucapkan terima kasih Atas undangan hari ini Bersama teman-teman yang Inspiratif dan Mbak Elda yang sangat inspiratif Di acara Injambini Tentang pertanyaan tersebut Pastinya Anak muda ini memiliki peran Sangat besar Dalam demokrasi kita Karena hampir 60-70% pemilih itu Adalah dari kalangan anak muda Tapi bagaimana kita Memberikan Masukan-masukan Ke anak muda Apa sih yang harusnya Dilakukan mereka Kita harus merubah Sistem pemikiran dulu Sistem pemikiran yang Yang kolot Bahasanya bahwa Semuanya itu bisa dibeli Itu yang harus kita Rubah Dengan cara Kita membuat Suatu program Pertukaran pelajar Maupun Biasiswa-biasiswa Yang mana nanti Kedapannya Anak-anak muda ini Bisa memberikan kontribusi Kontribusi secara Pemikiran Pendapat Dan pembangunan Di Provinsi Jambini Jadi terhadap Stigma Mengenai Anak muda Dalam dunia politik Khususnya Sebagai pelengkap itu Harus kita Hancurkan ya Bukan hancurkan Harus kita hancurkan Kita harus sebagai Menjadi salah satu Motor penggerak Karena yang memiliki Ide perubahan Kedepan itu Anak muda Bukan lagi Orang-orang Senior-senior Kita yang di atas Mereka bisa Mengajari kita bahwa Ini harus A, B, C, D Tapi dari A tersebut Bisa kita membuat cabangnya C, D, E, F Yang artinya Dalam satu pembangunan Bisa kita pecah Dan bisa kita ringkas Stigma tersebut Harus kita ubah Harus kita ubah Baik Dan ini cukup menarik Yang telah disampaikan Mbak Iqbal Bahwa 60% Anak muda ini Memiliki peran Dalam politik Itu seperti apa Bang? Kalau saya tidak salah ini tadi 60% itu adalah Kita adalah Pemilih paling besar Pemilih yang paling dominan Kedepannya Maupun di 2020 kemarin Urus 19 Kita pemilih dominan Target dari mereka Adalah kita Yang anak muda Nah maka dari itu Kita Tidak lagi menjadi Sebuah pelengkap Tapi sebuah motor Pendorong Motor penggerak Itu untuk di Provinsi Jambi Untuk Provinsi Jambi Besar sekali ya 60% Sangat besar Baik Saya mau ke Bang Hendri nih Bang Sebagai representatif Anak muda Dalam bidang pendidikan Kalau dari Abang sendiri Melihatnya Anak muda kita Dalam bidang pendidikan Seberapa besar sih Peran anak muda Abang? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas Undangannya Untuk acara Di Sumpah Pemuda Saya Hendri ini Dari UNJA Untuk perwakilan Dari representatif Di dunia akademisi Pendidikan Nah tentu Untuk Kita mengaji Dalam Tentang Sumpah Pemuda Itu ada 3 faktor Yang harus kita tekankan Sebelumnya ada Berbangsa Berbangsa cinta tanah air Kemudian Berbahasa Kemudian Ada 3 Poin yang harus kita Tekankan Di saat itu Nah tentu Sebelumnya Pemuda kita Di zaman Era sebelumnya Itu mereka memperjuangkan Bangsa Indonesia Dengan Penuh tenaga Dengan Apa Perlu Dengan senjata Gitu kan Senjata Namun untuk Kali ini Peran yang ideal Untuk pemudasan ini Kan tidak perlu Seperti itu lagi Nah perlu Pengajian-pengajian Seperti Ada kreativitas Nah Ada ide-ide Yang cemerlang Yang bisa membangkit Bangsa-bangsa kita ini Terutama di Purusijambi Nah di Purusijambi Ini kan banyak SDM Yang sudah kita lihat Nah apalagi di dunia Akademisi itu Tidak lufut Untuk Ini momok terbesar Bagi kita Untuk Bagaimana untuk Peran Pemuda ini Bisa bangkit Nah mengharumkan Terutama di Purusijambi Ini Seperti Kalau misalnya saat ini Di kondisi pandemi Seperti ini Nah itu perlu Ada inovasi-inovasi tertentu Bagaimana untuk Membangkit Mempertahankan Inovasi apa Bisa gak survive Dengan kondisi Seperti ini Nah itu Salah satu peran Dari akademisi Untuk Membangkit Dan menumbuhkan Kembang Untuk peradab Pemuda itu Bahwa Ayo kita bisa Kita bisa Untuk mempertahankan ini Nah itu Sumpah pemuda itu Dari situ Bukan dari segi Tenaga aja Tapi dalam Apa Mindset kita Untuk Membangkit ide-ide Yang cemerlang Kemudian Penguasai teknologi Nah itu sangat penting Karena untuk Di era digitalisasi Saat ini memang sangat dibutuhkan Kreativitas Penguda yang Apa Yang luar biasa Yang harus kita Apa Genjot terus ya Kepada mahasiswa tersebut Bahwa Permisi jam ini perlu SDM SDM Seperti itu Jadi bila Dulu anak mudanya Berjuang Dengan tenaga Tapi kita Sekarang harus berjuang Dengan pikiran kita Ya bang ya Seperti itu bang ya Betul sekali Baik saya mau ke Bang Tami nih Bang Tami Selaku CEO Payoko Pasar nih bang Ini menarik banget Karena memang Selama pandemi ini Saya melihat Banyak anak muda Yang berinovasi Beradaptasi dengan kondisi Dan menghasilkan Sesuatu yang bermanfaat Salah satunya ini Adalah Bang Tami nih Yang saya lihat Terciptanya startup Dari Payoko Pasar ini Juga merupakan Salah satu dari Setelah pandemi Bang ya bener gak Kalau saya tidak salah bang Payoko Pasar itu Kita udah mulai Inisiasi dan jalan Sebelum pandemi Jadi kita mulai Research awal Payoko Pasar itu Di pertengahan 2019 Terus Dari research Kita coba Uji coba belanja dulu Versi Whatsapp Itu di akhir 2019 Terus kita coba Bikin minimum Viable product Di awal 2020 MVP nya berhasil Kita coba Masuk ke beta testing Ternyata pada saat Beta itu Terjadilah pandemi Pertama kali Adanya corona Di bulan Maret Kalau gak salah ya Itu mulai kita coba Oh marketnya makin gede nih Kita coba Pre-launch di bulan April Akhirnya di Mei Kita seriuskan Kita launching Bener-bener versi Payoko Pasar Yang cukup Mumpuni lah Sampai jalan Sampai hari ini Gitu Jadi memang Asal mula Payoko Pasar itu Bukan karena pandemi Memang kita udah Ngeliat problem Yang memang Bakal terjadi Di masa depan Dan ternyata itu Di percepat Karena ada aja pandemi Jadi pas banget Bang ya Kebetulan ada Musibah Di seluruh dunia Yang memang Kita salah satu Solving buat That's problem Oke Payoko Pasar ini Saya juga dengar nih Bang Pekerja-pekerjanya pun Dari kalangan muda Bener gak tuh? Mayoritas Itu memang Millenials Satu orang sih Yang orang tua ya Karena memang kita Masih butuh Apa Senior-senior Yang memang lebih Mengerti Yang bisa bantu Mengarahkan Tapi kalau untuk Pekerja teknis Tim-tim Yang memang Nakama lah Di Payoko Pasar Itu memang Millenial semua Di bawah 30 Memang teman-teman kita Yang memang masih muda Yang masih sangat fresh Mereka suka explore Mereka Pendidikannya bagus Dan mereka Sangat antusias Untuk pekerjaan Dan inovasi mereka Oke Baiklah Sesuai dengan topik kita nih Seberapa besar sebenarnya Peran pemuda Dalam pembangunan Jambi Mungkin saya mau ke Bang Iqbal Terlebih dahulu Bang Abang melihat Mungkin Dari Perspektif politik lah Seberapa besar sih Bang Peran pemuda Dalam pembangunan Jambi Menurut Abang Peran pemuda Kalau secara politik Pasti sangat besar Dan dari semua Segala aspek itu Sangat besar Kenapa saya bilang seperti itu Karena pertumbuhan ini Sudah masuk Generasi yang baru Generasi yang baru Artinya Pemikiran yang dulu-dulu itu Bakal berinovasi Bakal menciptakan Sesuatu yang baru Dan bakal Menjadikan Suatu Icon yang baru Suatu ikon yang baru Bahwa Jambi ini Kita kembali 20 tahun yang lalu Kedepannya pasti jauh lebih bagus Karena ada peran pemuda disitu Terciptanya orang-orang yang sekarang Karena dulunya mereka pemuda Terciptanya Jambi 20 tahun ke depan Itu pasti dari kalangan-kalangan pemuda Bisa Bang Henry disini Bisa Katami Dan itu karena Pada saat kita muda Kita diberi bimbingan Diberi masukan Berdiskusi Berpikir Mencari sebuah inovatif Bagaimana mau Jambi ini ke depan Seperti apa Lalu ya sambil berjalannya waktu Kita buktikan Bahwa Anak-anak muda Jambi ini Tidak kalah dengan anak-anak yang ada Di dunia lainnya Benar Jadi sangat besar Bang ya Sangat besar Sangat besar sekali Baik dari Bang nih Gimana nih Bang Bang Henry Jadi kalau berbicara tentang Pemuda itu Soekarno pun pernah bilang Bahwa pemuda itu sangat Peran penting dalam membangun Agent of change Nah itu salah satu bentuk Bahwa pemuda itu memang sangat diperlukan Nah kita Contohkan saja ini Kalau seperti Bang Apa Siapa Bang Hatami ya 10 orang saja yang menjadi Bang Hatami di Permisi Jambi ini Sudah merekrut Satu orang merekrut 10 10 pekerja Ini luar biasa kan 10 orang dikali 10 Ini udah 100 Nah artinya 100 itu Sudah membuat gelombang yang sangat besar Untuk Membangun Permisi Jambi ini Kedepan Nah artinya Bentuk-bentuk seperti inilah Yang akan Ya mirip dengan Pemuda kita Sebelumnya Bahwa Dengan Pilihan mereka itu Bisa mampu Misalnya Pernah menculik Soekarno Dengan Hatta Suatu itu ya Nah itu bisa Terwujudnya Kemerdekaan Republik Indonesia Di tahun 17 Agustus 45 Nah artinya Dengan Kondisi-kondisi seperti itu Memang harus kita bangkitkan Seperti startup-startup Itu memang kreativitas Nah padahal apalagi saat ini kondisi pandemi ya Nah sebenarnya kondisi pandemi Kalau kita Dianalisakan Ini bukan satu tantangan yang baru Nah Penguasa teknologi Itu di luar sana Di negara maju Itu tidak mereka Karena pandemi saja Yang mereka E-commerce ya E-commerce itu sebenarnya Tidak Tidak Terbentur Atau Karena pandemi ini Nah sebenarnya E-commerce itu memang sangat diperlukan Kedepan Nah Tidak lagi dibutuhkan Konfesional yang Perusahaan yang besar-besar Sekarang nih Memang dibutuhkan kreativitas Tidak lagi butuh Gedung-gedung yang besar Tetapi Dengan di rumah saja Kita sudah bisa melakukan usaha Nah itu salah satu bentuk Memang Di dunia agrimisi Memang Apalagi saat ini di UNJA itu Memang ditekankan Bahwa PC Itu entrepreneurship Ini salah satu Lulusan di Universitas Jambi Nanti Itu yang akan diwujudkan Baiklah Saya mau ke Bang Katami Gimana Bang Menurut Abang Peran pemuda Dalam pembangunan Jambi Peran pemuda Untuk pembangunan Jambi Itu Pasti yang Efek paling besar Dan paling berpengaruh Itu dari pemuda Karena Salah satu Bisnis Sorry Sedikit fakta Bisnis kreatif Di Indonesia Itu 90% Itu mayoritas Dari anak muda Dan memang 10% itu yang Senior-senior Karena kita yang memang Lebih banyak explore Kita yang lebih banyak Wawasan Untuk semua Yang terjadi di dunia saat ini Mulai dari penggunaan digital Penggunaan teknologi komputer Penggunaan teknologi robot Dan juga Bagaimana psikologis menjual Marketing Itu semua sudah terupdate Dan memang Pemuda lah yang Harus bergerak Dan menjalankan semuanya Karena Kalau bukan pemuda Gak mungkin senior-senior Yang harus turun lagi Ke era mereka yang sebelumnya Karena balik lagi Seperti Zaman Bubble dulu Steve Jobs Pada era mereka itu Mereka pada yang masih muda semua Mereka umur 20 Sampai 30 tahun Mereka create the startup Mulai dari bikin PC Mereka bikin Website pertama kali Sampai akhirnya sekarang Mereka sudah jadi The big The big time di dunia kan Menjadi yang terbesar Seperti Apple Google Nah Begitu juga dengan Pemuda-pemuda yang ada di Jambi Mereka start dari umur 20 Sampai 30 tahun Dan Masa depannya 20 tahun lagi itu Mereka Kami yang pemuda ini Sudah menjadi yang besar Dan kami siap Membentuk pemuda lainnya Nanti Karena memang Pemuda lah yang akan menjadi Masa depan dari dunia Terutama Jambi saat ini Yang memang sedang Mengembangkan Pemudanya Agar bisa menjadi lebih Berkreativitas Dan Memajukan daerah Baiklah Berarti Kekuatan pemuda ini Tidak dapat dianggap Premeh sama sekali ya Dalam sektor apapun Baik dari bidang politik Pendidikan Maupun Dari digital bisnis sendiri Selanjutnya Kita akan bertanya Kepada pengamat Kita Mengenai Kualifikasi apa Yang harus dimiliki Pemuda-pemuda kita Tapi setelah jeda Pariwara berikut ini Dari Studio Jek TV Kami kembali Menyapa Pemirsa Di rumah Dan seperti yang telah Dijanjikan pada segmen pertama Bahwa pada segmen ini Kami akan Bertanya kepada pengamat Terkait Peran pemuda Dalam pembangunan Jambi Namun Nampaknya dari Dispora Tidak dapat hadir Tapi Tidak apa-apa Pada hari ini Di talk show ini Sudah hadir dari Ketua Prodi Digital Business Yakni Ibu 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 Doktor Bese Bese Mediawati S-A-M-S-I Selamat datang Ibu Selamat bergabung Ibu boleh Digunakan mic-nya Iya Baik Ibu Ini kita Pembahasan kita ini Menarik sekali Ibu Mengenai peran pemuda Dalam pembangunan Jambi Dan Mungkin Ibu Bisa melihat Dari segi Digital Business Bagaimana peran pemuda Di Jambi Dalam segi Digital Business Ya baik Terima kasih Mbak Hilda Pertama saya ucapkan Terima kasih Karena telah diundang Di acara yang Luar biasa ini ya Terus bersanding Dengan para anak muda Yang juga luar biasa Ada dari KNPI Perwakilan politik Kemudian ada Mas Henry Dari dunia pendidikan Dosen muda Yang sangat Prestatif di Universitas Jambi Dan juga ini ada Pelaku Bisnis digital Startup Bisnis pemula Tetapi yang berbasis Teknologi Nah tadi kalau Pertanyaan Mbak Hilda Saya tadi memang Tergelitik dengan Pernyataan Mas Henry Bahwa Kalau kita Ingat-ingat kembali Kodenya Bung Karno Ya Beri saya Seribu Orang tua Maka saya akan Cabut semeru Beserta akarnya Tapi beri saya Satu pemuda Maka saya akan Gojang dunia Nah ini maknanya Dalam sekali Dan itu memang Betul-betul Sungguh Menginspirasi saya Nah sebagai pendidik Yang diamanahkan oleh Bapak Rektor Dan kemudian Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Nusa Jambi Untuk memimpin Program studi Bisnis digital Kita memang Betul-betul Mengharapkan bahwa Pemuda yang ada Saat sekarang ini Itu dapat berkiprah Nah kalau pertanyaan Mbak Hilda tadi Bagaimana peran Pemuda Jambi Khususnya Mungkin sedikit Kita mereview Ke nasional ya Bahwa Tonggak-tonggak Sejarah penting Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara kita Itu pemuda Perubahnya Tahun 1908 Berdiri Budi Utomo 1928 Sumpah Pemuda Yang sekarang mungkin Sehari lagi Kita akan Memperingati kembali Sumpah Pemuda Yang menyatukan Seluruh Indonesia Ini menjadi Satu tanah air Satu bangsa Dan satu bahasa Kemudian Tahun 1945 Itu betul Kata Mas Henry Mengingatkan kembali Bahwa atas desakan Pemuda Kemudian Bung Karno Dan Bung Hatta Memproklamikan Proklamasi kita Kemudian Nah Tahun 1966 Itu pemuda juga Yang memperlopori Sehingga Dengan teriturannya Runtuh kekuasaan Pada saat itu Kemudian kita memasuki Orde baru Dan kita tentu Tidak lupa Tahun 1998 Kita juga Kemudian memasuki Masa reformasi ini Dimana kita juga Berada di dalamnya Itu peran pemuda Itu ya Kemudian Kita Meninggalkan Masa orde lama Nah Kalau di Provinsi Jambi sendiri Memang dalam sejarah Secara detail Saya tidak terlalu Dapat datanya Tetapi dalam Masa kerisidenan Itu Dua organisasi Pemuda di Provinsi Jambi Itu berperan Sangat penting sekali Untuk membuat kita Kemudian terpisah Dari Sumatera Selatan Nah kalau saya Beberapa tahun terakhir ini Mengamati peran Pemuda Jambi Dalam kehidupan bisnis Terutama yang berbasis Teknologi Yang kita sebut Bisnis digital itu Sudah mulai mengeliat Tetapi memang Belum bisa dikatakan tinggi Karena jumlah-jumlah Startup itu Atau bisnis-bisnis Yang berbasis teknologi Itu memang Masih bisa dihitung Dengan cari Nah misalnya ada Alhamdulillah ya Ini anak muda yang sangat Luar biasa sekali Masa Tami Dengan aplikasinya Payo ke pasar Itu kan luar biasa sekali Mempermudah Memberikan efisiensi Dalam kehidupan Sehingga kita Nggak perlu susah-susah Misalnya ke pasar Kemana kita tinggal Genggam saja Smartphone itu Kita udah bisa berbelanja Dengan mudahnya Kemudian ada juga Beberapa Startup Dari Provinsi Jambi Yang sekarang ini Juga sudah Sudah cukup Dikenal masyarakat Seperti misalnya Keribu Ada juga Probiotik Ada juga Piring Jambi Seperti itu Nah kalau kita Di perguruan tinggi Itu punya program Namanya Program ke PKMI Program kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Itu sejak tahun 2009 Sudah Diinisiasi Dan sekarang Berjalan terus-menerus Nah kalau untuk Provinsi Jambi sendiri Kita punya Harapan yang sangat besar sekali Pertama Jambi Punya Visi World Class Entrepreneurship University Jadi Menjadi Universitas Yang Kelas dunia Berbasis Wirausahaan Nah itu kemudian Membuat kita terdorong Para akademisi ini Untuk Betul-betul Memwujudkan Menghasilkan Lulusan yang Memiliki mental Wirausaha Nah Namun demikian Kita juga Sangat menyadari Bahwa saat sekarang Kita memasuki Revolusi industri 4.0 Dimana segala sesuatunya Serba internet Of things Ada pengelolaan data Yang sangat besar sekali Big data Kemudian Semua serba robotik Ada kecerdasan Buatan di dalamnya Sehingga mau Tidak mau Kita itu Harus berintegrasi Dengan teknologi Nah Dua hal ini Visi Universitas Jambi Kemudian Perkembangan Revolusi industri Saat ini Itu kemudian Betul-betul Membuat kita Menyihatkan diri Untuk mencetak lulusan Yang dapat mengisi Peran-peran yang memang Dibutuhkan dalam Masa revolusi industri ini Apalagi kita sekarang Sudah bergerak Memasuki society 5.0 Dimana peran manusia Itu penting sekali Sehingga bisa mengelola Teknologi dengan bijak Begitu Mbak Hilda Baik Terkait dengan Era society 5.0 Dan era digital sendiri Bu Kualifikasi seperti apa sih Bu Yang harus dimiliki Anak muda Jambi Agar dapat bersaing Dengan anak muda Lainnya di provinsi Lain Bahkan mungkin Secara global Ya pertanyaannya Menarik sekali Kalau Kita misalnya Melihat Dalam Konteks Menuju 5.0 Society ini Itu kan Human centred Manusia pusatnya Tetapi Segala sesuatunya Itu berbasis Teknologi Dimana kita Harus betul-betul Menjadi Prioritas Menjadi Senter dari Pengelola teknologi Nah Kalau Pertanyaan Mbak Hilda Tadi Kualifikasi apa Yang dibutuhkan Untuk memasuki Itu tentu saja Kalau saya yang pertama Ditanya secara pribadi Tetap Satu Agama Agama Beretika Berahlak Itu nomor satu Harus Karena ada Sebuah kalimat Hikmah Adab itu Di atas ilmu Nah Adab itu Perwujudan dari orang Yang berilmu Itu pertama Yang kedua Jelas Literasi IT Literasi Teknologi Informasi Jadi sekarang ini Siapa yang tidak Melihat teknologi Bersiap-siap Akan tergusur Begitu kan Nah Kita tahu bahwa Sekarang Pemuda Indonesia itu Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Hatami ya Memang benar 90% industri kreatif Apa namanya Industri-industri yang terkait dengan Teknologi itu Dikuasai loh Anak muda Namun Persoalannya Literasi digital kita Itu masih belum tinggi Nah untuk Provinsi Jambi sendiri Saya memang belum mendapatkan Berapa datanya Secara spesifik Untuk Jambi Tetapi Karena Jambi itu Masuk wilayah barat Indonesia Itu literasi digital kita Dibanding dengan Misalnya wilayah tengah Wilayah timur Kita masih Jauh lebih rendah Sehingga dengan Apa namanya Sementara potensi Pemuda di Provinsi Jambi Itu kan hampir Seperti kalau 3,7 juta 1,7 juta Itu tergolong Pemuda Tergolong usia produktif Artinya potensi kita Banyak Tapi karena literasi digital Kita masih rendah Sehingga kemudian Apa potensi-potensi Ini untuk bangkit Menjadi bisnis-bisnis Digital Itu masih belum Belum tinggi Nah Jadi pertama Tetap moral agama Nomor satu Supaya selamat Memasuki industri Dunia yang seba Apa namanya Volatile Ketidakpastian Kedua Literasi IT itu Pengetahuan tentang Literasi digital Teknologi informasi Siapapun harus Melihat digital Kita saja Kalau produk kita Tidak ada di dunia digital Ya siap-siap mati Diri kita saja Kalau tidak ter-digital Tidak bisa Di-show up Secara digital Ya siap-siap Orang tidak akan Melirik kita Seperti itu Ya makanya sekarang Suka atau tidak suka Harus punya medsos Tapi medsos yang bijak Nah yang ketiga Kualifikasi berikutnya Adalah language Bahasa Jadi Dengan dunia Yang semakin mengglobal Dimana hampir Tidak ada lagi Batasan-batasan Panggungnya kita itu Bukan lagi misalnya Jambi Bukan lagi Indonesia Masa Tami ini bisa Go to the world Bisa Apa namanya Bisa Kemana saja Ini usahanya juga Akan berkembang Siap-siap saja Nanti kalau usahanya Kemudian dilirik Para investor Kemudian dibeli Seperti pengalaman Startup Nah berikutnya itu adalah Kemampuan berkolaborasi Suka atau tidak suka Kita harus berkolaborasi Kita tidak bisa besar sendiri Nah banyak Pengalaman-pengalaman Misalnya seperti Apa Punyanya Mas Menteri itu Ya Apa namanya Gojek Itu Beliau tidak punya armada Ratusan ribu Tidak punya pekerja Ratusan ribu Tetapi karena punya aplikasi Teknologi Dia bisa Menciptakan Sebuah bisnis Yang dapat Memberikan nilai Tambah yang luar biasa Sekali Ruang guru Misalnya Dia tidak punya Banyak pengajar Ya gitu Tidak punya juga Sekian banyak kelas Untuk bisa bimbel Dan sebagainya Tapi ternyata Ini bisa memberikan Nilai tambah yang sangat luar biasa Bagi Pertumbuhan bangsa Indonesia Dan mereka ini adalah Anak muda Nah Yang berikutnya adalah Kemampuan problem solving Menyelesaikan masalah Berfokus Berorientasi pada masalah itu Dan public speaking Itu harus Karena Suka atau tidak suka Kita akan berkolaborasi Dengan banyak orang Jadi kemampuan Untuk menyampaikan ide Gagasan itu harus ada Jadi Lima hal tadi Setidaknya itu Mesti ada Baik Saya mau ke mas Iqbal Sebagai representatif Anak muda nih mas Oke Apa yang perlu dimiliki Anak muda Jambi Agar dapat berkompetisi Di era society 5.0 ini Dan digital Apa saja Menurut mas Ya Pertama-tama Yang pastinya Kita harus Melihat Apa yang terjadi Di luar sana Contoh seperti ini Saya 10 tahun SMA dan kuliah Di Kanada Satu tahun Saya di Brazil 2008 itu Di Kanada Seperti Uber Semacam Grab Itu sudah ada Di tahun 2008 Yang kita belum mengenal Hal tersebut Di sana orang sudah Maka iPhone All by data Big data sudah ada Di setanah 2008 Sudah LTE Sudah 4G Kita Sangat Hampir 10 tahun kemudian Baru kita Adanya LTE Ataupun 4G Saya tinggalin di sana 2015 Mereka sudah persiapan 5G Kita sudah Dimasuki 2021 ke 2022 Kita masih di 4G Artinya Kita ini adalah Sebagai Follower Kita mengikut Dengan apa yang terjadi Di luar luar Step by step Kita mengikuti Di luar Kita tidak pernah Bagaimana Untuk Menginvent Sesuatu yang baru Yang dunia Melahir dunia Di luar Negara lain Di luar sana Yang belum memiliki Jadi kita ada Sebuah Pengikut Apa yang mereka Laksanakan Di sana Kita mengikut Apa harapan saya Kedepannya Yang harap besar Saya adalah Kita ini Provinsi Jambi Melakukan Banyak Pertukalan pelajar Dari mahasiswa Yang artinya Kita bisa Mencerna loh Kita dapat A nya Disini kita bawa Itu hasil A Bisa kita Jadikan BCD Bahwa kita harus Menginvent Sesuatu yang belum Mereka invent Nah Harapan besar Itu ada disitu Lalu Kedepannya adalah Kita banyak Melakukan Ayo kita undang Orang-orang luar negeri Pelaku bisnis Lalu pelaku Pengambil kebijakan Untuk Membuat hal Yang ingin Dibuat sama teman-teman Seperti katami Itu tidak ribet Oleh pemerintah Terkadang kan hal itu Membuat suatu Suatu hambatan Lalu bagaimana Mendatangkan suatu investor Melihat hal-hal Yang seperti ini Bisa mereka Aplikasikan Dan berkolaborasi Tadi seperti kata ibu Karena Tanpa kolaborasi Kita tidak bakal bisa Jalan ke depannya Saya kalau dengan Katami Banyak cerita Di tengah-tengah pandemi Hal-hal tersebut Mencoba berapa Investor-investor Tapi tetap Kita ini Masih dalam proses Dari titik 3.0 ke 4.0 Sangat banyak tantangan Yang bakal kita lalui Kalau kita bandingkan Dengan provinsi lain Yang mata Penduduknya Sangat besar Kita kecil Maka dalam skala Presentasi Saya rasa Pada saat dapat 30% Orang yang menggunakan Aplikasi tersebut Dimana 30% Pasti berbeda Dengan profesi lainnya Tapi itu sebuah Achievement Untuk teman-teman Seperti katami Dan lain-lain Bahwa kita Jambi bisa Kita tidak Sebagai pengikut Yang orang-orang lainnya Kita bisa Nah Tapi itu betul Harus Banyak support Dari Pemerintah Maupun dari bidang Akademisi Bagaimana bersama-sama Berkolaborasi Bukan menjadikan Ini sebuah Apa Pertarungan Kalau kolaborasi Pasti lebih Lebih bagus Hasilnya Baik Menarik sekali Dan itulah tugas kita Sebagai anak muda Bagaimana Selalu berinovasi Dan menjadi Yang terdepan Tidak hanya Dijambi saja Tapi Yang kita harapkan Tentunya Internasional Secara internasional Baik Mungkin kalau dari Mas Henry Boleh Dari bidang Akademisi Seperti apa Jadi Kalau Berbicara Untuk saat ini Kredibilitas Itu sangat diperlukan Menarik Yang disampaikan Oleh Ketua Prodigita Tadi Bu Besek Itu Literasi Digitalisasi Apalagi Apalagi Disampaikan oleh Mas Gilang Tadi Mas Iqbal Ada Semacam Melihat Dunia Bahwa kita itu Di Persi Jambi ini Sangat Sebenarnya Berpotensi Kenapa Belum ada Bangsa Orang Jambi ini Bisa Istilahnya Mengguncang Di Di Indonesia Nah padahal Orang Jambi ini Banyak potensi Potensi Itu peran Salah satu Itu peran Dari pemerintah Tidak bisa melihat Secara parsial Saja Beberapa hal Banyak Baik dari Ekonomi Dari kesehatan Pendidikan Nah tidak Dipungkiri ya Banyak Sebalik Banyak Persativersasi Pemuda kita Yang baru ini Ada PON ya Ini sebelumnya Dari level Dari tingkat 24 Menjadi Ranking 16 Nah itu Salah satu Bentuk Pemuda kita Sudah mulai bangkit Di Bersi Jambi Nah Itu yang Saya sampaikan tadi Bahwa Pemerintah ini memang Sangat perlu Untuk membangkit Kembali Apalagi saat ini Bangsa Indonesia Masih di level Middle income Ekonomis Nah bagaimana Cara untuk Membangkitkan Di high Middle Ekonomis itu Sendiri memang Banyak Faktor yang harus Dilirik Nah artinya Kita lihat Pemuda yang Saat ini Masih banyak Yang narkoba Kemudian Frisek Nah itu Salah satu Apa ya Tugas kita semua Tugas kita semua Nah bagaimana untuk Yang idealnya Gimana sih sebenarnya Untuk kedepannya Nah Di balik dari Peran pemerintah Itu kan kita Tidak bisa Berdiri sendiri juga Harus berkolaborasi Harus kolaborasi Apa Antara Pemuda Dengan Pemerintah Akademisi Pemasarakat Harus Sejalan Nah Tidak bisa Berdiri sendiri Pemuda juga Tidak bisa Bergerak sendiri Kemudian Akademisi juga Tidak bisa Bergerak sendiri Masyarakat juga Tidak bisa Pemerintah pun Tidak bisa Nah ini harus Sinkron Harus Berjalan Dengan Sejalan Untuk Membangun Pemuda Yang sangat Yang kita Perlukan Nah kemudian Setelah kita Lihat Pemuda-pemuda ini Apakah bisa Mampu Untuk Bergerak Memajukan Permisi Jambi ini Ya harus Apa ya Konsisten Konsistensi itu Memang harus Diperlukan Untuk membangun Dan Agar Pemuda kita ini Memang Sangat diandalkan Terutama Di Permisi Jambi ini Nah itu yang Kita tekan Di akademisi Bahwa Pemuda ini Memang sangat Kita genjot Terutama di Knowledge-nya Kemudian dari Sikapnya Karakter ya Karakter itu Sangat diperlukan Nah Apalagi yang disampaikan Ketua Perodi itu Ahlak Nah itu sangat Memang sangat luar biasa Ahlak itu Salah satu pendukung Yang Yang bisa kita Apa Idamkan nanti Jadi Kunci salah satu Poin yang penting juga Adalah kolaborasi Seluruh lintas sektor Ya Karena Apa ya Saya perlukan Sekarang ini Walaupun Digitalisasi Menguasai dunia Tidak bisa berdiri juga Ya kan Tanpa pengetahuan Dari SDM-nya Nah tidak bisa Oh nanti Pekerjaan kita hilang loh Enggak Bukan hilang Kan ada Macem-macem Artikel ya Artikel menyampaikan bahwa Aduh beberapa Kalian harus Akan hilang nih Akan diganti mesin-mesin Gak bisa diganti oleh mesin Mesin tidak bisa Mengganti manusia Tetapi disini adalah Bagaimana Mengkolaborasikan Antara mesin Dengan manusia itu Nah Gimana ini Manusianya gimana Ya harus siap-siap Untuk Gimana cara untuk Ikut Andil Gimana cara untuk Digital itu Bisa kita kerjasama Nah itu Bukan berarti Kita diganti oleh mesin Mesin tidak akan bisa Mengganti manusia Begitu juga sebaliknya Gini itu Itu juga yang merupakan Intisari dari era Society 5.0 ya Bagaimana kita bisa Berkolaborasi Antara manusia Dan teknologi itu sendiri Baik Bang Hatami Boleh bang Dari abang nih Kualifikasi seperti apa Yang perlu Anak muda miliki Khususnya di Jambi Balik-balik Kualifikasi yang diperlukan itu Selain Berjiwa Usaha Ataupun kreatif Di Jambi itu harus Memperkuat SDM Untuk mensupport dari Orang-orang yang punya ide Seperti saat ini Saya kan pelaku Sektor teknologi Saya di Jambi Kekurangan SDM Seperti programmer Saya kekurangan SDM Designer Saya harus panggil Teman-teman Yang memang sekolah di luar Yang memang orang Jambi Untuk pulang ke Jambi Ataupun kerja offline WFH Supaya mereka mau Membantu saya Membangun Jambi Karena Saya pun Kalau misalnya Mau mengajak Teman-teman yang memang Di luar daerah Bisa saja Cuman Sangat tidak maksimal Memulai dari daerah Tapi tidak dengan teman-teman daerah Jadi Yang memang harus Ditanamkan Dari Anak-anak muda Di Jambi Itu Mau Mensupport dari Kreatifitas Yang memang Sama-sama dibangun di Jambi SDM nya harus diperkuat Yang memang Sekolah di Jambi Di daerah Memang di Jambi Mau explore Mau membuka diri Untuk belajar Ke luar Tidak perlu yang harus Ke luar kota Cukup dari Dari internet Itu sudah cukup Untuk mereka explore Terus teman-teman yang memang Sangat berprestasi Di luar-luar kota Itu Juga Turut membantu Coba lihat nih Teman-teman kita Yang ada di Jambi Atau Bagaimana caranya Mengembangkan Bisnis Ataupun kreatif Ataupun Hal-hal yang berhubungan Dengan Politik Pendidikan Yang ada di Jambi Ini gimana sih Solvingnya melalui Kemampuan-kemampuan mereka Dalam bentuk SDM Karena memang Kita Butuh SDM Bagaimanapun juga Untuk semua Pekerjaan Apapun itu Jadi Ini juga yang penting nih Banyak sering terjadi Mirisnya Anak muda kita Yang sukses di luar Kerap kali Tidak kembali Ke Jambi Itu salah satu problem Mematikan juga sering terjadi Iya Salah satu Pemuda Jambi itu Alumni Verius itu Ada punya startup juga Kalau gak salah Salah satu startup Dia udah cukup bagus Dan masuk internasional Dan memang Mempunyai evaluasi Udah hampir Hampir Satu miliar dolar Dan memang Memang itu orang Jambi asli Dan memang dia Mengajak Pekerja-pekerjanya Memang Sebagian besar juga Ada yang anak Jambi Diajak sama dia Begitu Maksud saya tuh Teman-teman yang memang Punya kualitas Yang memang bagus Yang memang mengerti Coba Sharing ke Pemuda-pemuda Yang ada di Jambi Supaya Mereka tuh Bisa mensupport juga Supaya Pemuda itu Bisa Mendorong Apapun pelaku Yang ada di Jambi Melalui SDM Baiklah Menarik sekali ya Pembahasan dari Keempat narasumber kita Selanjutnya kita akan Membahas mengenai Kerjasama lintas sektor Dalam mendukung Pemuda kita Dapat membantu Pembangunan Jambi Tapi setelah jeda Pariwara berikut ini Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih